Hari ini kita akan berusaha untuk merenungkan arti gereja yang dari hati Tuhan Saya ulangi, hari ini kita akan belajar untuk merenungkan arti gereja yang dari hati Tuhan Mungkin kalimat ini tidak tempat Kenapa? Pasti ada pertanyaan Kalau begitu ada gereja yang tidak berasa dari hati Tuhan Kira-kira ada atau tidak? Tidak Jangan tolong jawab Ibu Bapak seharusnya Yang di rumah boleh jawab juga Bapak-Ibu Bapak saya Pak Pendeta Duman buat dari Karawang Wahyu Ayo saya berat Hari ini kita akan belajar tentang gereja yang berasa dari hati Tuhan Anda yang mendengarannya Karena kalau disebutkan gereja yang berasa dari hati Tuhan Berarti ada gereja yang tidak berasa dari hati Tuhan Iya atau tidak? Kita akan lihat jiri-jiri Gereja yang berasa dari hati Tuhan Dan yang tidak berasa dari hati Tuhan Maafkan seperti kalimat Sesuatu yang asli Pasti ada palsunya Setiap kita tahu Ada bagi satu Bagi dua Nah Apa cara terbaik Untuk bisa mengetahui yang palsu Cuma ada satu Cuma ada satu cara Bagaimana caranya? Kenalian asli Kalau kita bisa mengenalian asli Maka yang palsu langsung melihat Tapi ini fakta Ya saya tidak bicara yang dari Tuhan Semua barang-barang Produksi dari pabrik merek apa Ya Saya beri pertanyaan Biasanya Yang dipalsu itu Yang merek baik atau merek yang tidak baik? Baik Pasti Nah Karena yang baik itu Hanya berasal dari hati Tuhan Ini yang dipalsu Tadi malam Dengan Anak saya Amos Saya dari Surabaya Di Arab Jembang Sama banyak Dibawa ke Nganjung Masih cepat Diatif Ada juga Masih ingat Kira-kira Dua-dua minggu yang lalu Ada satu gereja Dini-dini Yang Perdita Yang ajak umatnya Kemudian Ternyata Berita Tadi malam Orbannya Ditemukan Nabi 380 jemaat Jadi 325 Nah Saya pikir Untuk dengar Berita Bagaimana Cara Berita Bisa Mempengaruhi Jemaat Sampai Mujur Jemaat Ini notar Yang kita Temukan Berarti Iblis itu Pemaksu Yang paling Nomor Wahid Dapat Berkira Iblis itu Pemaksu Yang paling Bahkan Kita Melihat Di kitab Wahyu Bahwa Di akhir jaman Nanti Sentan Buat Menjijat Menjijat Palsu Pernah Bajanya Nah Sudah Terjadi Nah Pertanyaannya Kita Sebagai Hambat Tuhan Tapi tetap Manus Bisalah Keseret Untuk Ikut Yang Pasu Maaf Saya Bisa Nah Ini yang Kita Harus Semua Bentuk Kejahatan Semua Kejahatan Berat Kejahatan Beringat Selalu Dimulai Dengan Motivasi Yang Seluruh Semua Bentuk Kejahatan Yang Berat Mempernyat Selalu Dimulai Dengan Motivasi Yang Sama Jadi Disini Kita Harus Berhati Saya Berhati Ketika Si penyeleweng Si Pemalsu Si penipu Itu Memenyelewengkan Kita Memenipu Itu Langsung Jual Itu Atau Penang Pelat Kita Dijiri Lima Yang Berhati Dan Kita Tidak Merasa Kalau Sedang Dijiri Saya Beri Contoh 12 Kurit Tuhan Yesus Kalau Lihat Angka 12 Terbanyak Aku Dikit Dikit Bagi 12 Betul Dikit Nah Dari 12 Yang Miring Berat Ayo Yang Miring Berat 3 1 Bagi Mali Ayo Siapa Yang Miring Cepetan Bilgas Thomas Petrus Nah Kita harus belajar Hal Mereka Berdua Belas Ya Mereka Berdua Belas Mengenai bahan Khotbah Yang Sama Atau Betul Yatin Tenangan Kedua Mereka Berdua Belas Apakah Dibagi Dua Kelas Yang Sembilan Dengar Dari Tuhan Yesus Yang Tiga Dari Mereka Tidak Jadi 12 12 Dengar Dari Yang Sama Ini Loh Sama Dengar Dari Sumber Yang Sama Mendengar Bahan Pengajaran Yang Sama Kenapa Yang Sembilan Gak Beko Yang Tiga Bisa Beko Nah Pemerintian Ini Yang Kau Kutus Pekankan Wanti-wanti Di Hidup Sama Begini Makasih Pak Jerry Terdapat Jauh-jauh Saya Ini Ke Baru Dupal Ini Pertama Kali Tahun 82 82 Ini Gak Bersama 82 82 82 Kami Rombongan Dari Surabaya Gerijanya Belum Begini Masih Dari Papan Wakti Tanya Pak Kitayol Puji Tuhan Sekarang 2020 40 Tahun Puji Tuhan Sudara Ini Yang Kita Harus Berhati-hati Ini Yang Selalu Rombong Singatan Amas Sudah Yang Berhati-hati Sudah 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 Dengarkan Yang Ajar Tuhan Yesus Hebat Kalau Yang Berhati-hati 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 Loh Yang Ajar Tuhan Yesus Loh Ada Yang Diantara Kita Berhati Ngomong Pasti Ada Salah Tuhan Yesus Bisa Sampai Tidak Seperti Itu Berhati Pertanyaan Saya Ada Yang Berhati Nyalakan Tuhan Yesus Tidak Kalau Tuhan Yesus Tidak Salah Kenapa Yang Yang Sembilan Bisa Lulus Yang Tiga Bisa Tidak Saya Balik Ini Kau Lulus Yang Ajar Tuhan Yesus Yang Berdengar Mas Bisa Salah Apalagi Yang Ajar Model Model Dain Yang Mas Kemungkinan Besarnya Juga Bisa Salah Tidak Loh Tidak Mas Mas Tidak Betul Paulus Memulis Hai Para Pengajar Awasi Ajaranmu Awasi Hidupmu Benar Dari surat 20.000 Supaya Jangan Sampai Di Akhir Hidupmu Mereka Yang Menengar Kamu Selamat Tapi Kamu Menang Nah Gara Gara Pemikiran Ini Roh Kudus Menunjuk Menolong Supaya Sayang Supaya Kita Semua Tidak Salah Ternyata Yang Menentukan Kutifasi Oke Kalau Begitu Apa Kutifasi Betus Terpulis Di Injil Bukas Juga Nanti Nanti Kalau Sempat Jangan Aik Jadi Petrus Menjadi Kutifasi Seperti Kebanyakan Bangsa Indonesia Di Tahun 2003 Menjelang Tahun 2001 2000 Nah Di Konsep Motivasi Petrus Tuhan Yesus Itu Hati Yang Akan Membebaskan Negara Israel Dari Penjajan Komali Nah Ini Motivasi Yang Sama Sehingga Dia Punya Anjang Anjang Punya Rencana Dekat Dekat Terus Dengan Tuhan Yesus Menjadi Mulit Yang Sama Di Depan Sampai Mas Ingat Dia Ngomong Guru Siapa Akan Melawan Aku Jula Di Depan Mas Ingat Tuhan Yesus Dekat Cepat Menarik Tangan Tidak Set Pinggir Daripada Kira-kira Kalau Petus Pondol kita Cepat 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 Siapa Yang di Handrate Kan Saya Tarik Diharti Petus Tapi Ditarik Tangan Petus Nah Disitu Kita Melihat Motivasinya Ingin Punya Kebundukan Dan Jabatan Di Pemerintah Yang Maka Ketika Yesus Mati Petus Kecewa Lama Mati Tidak Tidak Menjanji Murid Yesus Motivasinya Tua Thomas Itu Murid Yang Paling Pintar Di Antara Semua Murid Yang Lain Jadi Thomas Tidak Logika Semuanya Minta Fakta Fakta Maka Itu Dia Bicara Sebelum Aku Bisa Memasukkan Tunjuk Bekas Tidak 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 Setengah Tahun Kurang Lebih Diajar Langsung Oleh Tuhan Yesus Dan Semuanya Tanpa Liburan Maka Itu Tiap Sahabat Sekolah Buka Dimang Dimang Alim Orang Marah Jadi Jejak Zaman Dulu Sudah Datang Adun Jaman Jaman Tidak Jadi Pernyata Jangan Cuma Mikir Yang Sama Di Gereja Pun Banyak Hadrum Setuju Saya Ngomong Ini Yaitu Panatik Yang Bong Bong Itu Gereja Ada Nah Jadi Mereka Ini Mendengar Bahan Yang Sama Dari Bung Yang Sama Karena Multifas Kembali Kepada Tema Kita Jadi Kalau Ada Gereja Yang Tidak Berasa Dari Yesus Itu Karena Motivasi Siapa Yang Sering Dengar Pegang Perbatin Yang Palsu Selalu Kesaksian Yang Jangan Takut Ikut Tuhan Mampan Yang Bisa Beli Mobil Baru Dan Kesaksian Itu Membuat Konsep Yang Sama Dan Menimbulkan Motivasi Yang Sama Dalam Meniring Berjalan Sama Dengan Yesus Bisa Maka Itu Kesaksian Kesaksian Walaupun Dari Mimba Dan Walaupun Disampaikan Oleh Tanpa Belakuan Hemba Tolong Dicap Kesaksian Itu Dikan Firman Itu Pengalaman Nah Gereja Akan Melenceng Dari Hati Yesus Ketika Kesaksian Orang Orang Itu Dijadikan Pegangan Dan Jadi Firman Ibu Bapak Ayah Saya Beri Contoh Ini Terjadi Paling Saya Percaya Gereja Kita Perhatikan Saudara Kami Meningkah Delatah Nau Sudah Didoakan Sudah Kedokter Kami Belum Punya Sampai Suatu Pak Jangan Bicara Sampai Suatu Hari Istri Saya Dapat Pernyataan Untuk Doa Jam 4 Pagi Setelah Kami Ruti Doa Jam 4 Pagi Selamat 3 Bulan Luar Biasa Istri Hami Nah Kira-kira Kalau Ada Orang Yang Sama Menikah Sekarang Penghujanan Kesaksian Langsung Ambil Apatah Ikut Doa Pak Ayu Doa Pak Jawa Pak Ini Yang Sahabat Tuhan Hanya Bicara Kepada Keluarga Itu Bukan Butuh Selamat Akhirnya Yang Mendengar Kesaksian Ini Sudah 6 Bulan Setiap Jampang Lagi Bang Tidak Jadi Kecewa Lalu Muncul Ayu Bantuan Direpas Nah Ini Salah Satu Untuk Menyeleng Maaf Ketan Ketan Kebalah Tidak Ada Ayah Yang Menjamin Kalau Apa Saja Kita Menjam Maaf Ini Tentang Gedung Gerisi Tidak Ada Jaminah Kita Harus Punya Gedung Gerisi Bukan Sewa Bukan Kontra Bukan Dijam Dan Harus Dari Batu Tidak Dari Mampu Atau Dari Tidak Ada Tiga Orang Anak Anak Buda Dari Satu Desa Di Pulau Yang Jauh Dari Pulau Jauh Dari Desa Itu Mereka Harus Naik Mobil Sebelah Jauh Ke Kota Pelabuan Dari Kota Pelabuan Kota Kecil Disitu Mereka Naik Kapal Barang Kota Pelabuan Besar Ika Orang Sama Sama Dari Kota Pelabuan Besar Dapat Kapal Sampai Ke Surabaya Dari Surabaya Setahun Yang Nomor Satu Gerija Sudah Berjuri Bisa Enggak Yang Dua Timbul Pertanyaan Kok Beda Dengan Kita Padahal Kita Sama Sama Semasib Ngerti Contoh Ini Loh Tidak 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 Pekerjaan Oh Pantas Di jemaah Dia itu Agak Pengusaha Kalau tidak Saya kan Bekerja Dengan Cara Ketua Menunggu Jalan-jalan Kita Agak Dosa Sampai Kita Terburuk Seperti ini Tidak Seperti Dia Seperti Tidak Contoh-contoh Kenapa Muncul Pemikiran Itu Karena Motivasi Bahwa Menjadi Yang Baga Pasti Dijambi Punya Kedung Besar Dan Batu Punya Ini Mana Ayatnya Coba Kita Buka Dulu Ayat Ini Kisah Rasul 28 Ayat 30 31 Ayat Kisah Rasul 28 30 31 Ayat Ini Saya pakai Sampai Hal Paulus Itu Amba Kuan Hebat Tidak Dan Apakah Dari Dia Di Sampir Kita Hari Ini Saya Berat Apakah Apakah Lebih Kaya Dari Paulus Paulus Kontraktor Besar Bukan Tidak Kontraktor Betul Tidak Tapi Tidak Mana Kisah Rasul 28 Ayat 30 31 Oke Baca Judulnya Apakah Kita Sudah Paulus Pemberitakan Kerajaan Tuhan Di Roma Roma Itu Jaman Sekarang Seperti Singapur Atau Amsterdam Atau Yom Tak Besar Jaman Itu Baca Satu Dua Tiga Baca Baca Satu Dua Tahu Tahu Gimana Sepannya Sendiri Setup Apa Di Atas Sepan Milih Sendiri Sepan Saya Suka Jadi Kalau Ada Di Antara Kita Sudah Fit Memb Hans Tahu Paulus Dua An Is Atau Abar Luku Bulan Agus Tuh Saya Dった anc 50 Tahu Jadi Sidi Bayangkan sudah hampir kurang sepeda lebih ke 51 tahun saja Saya tidak punya mobil di baju saya Kemana-mana saya harus datang Akan ada dosa Bagaimana saya tidak tahu Saya sudah disupir di orang Supaya bisa tidur di mobil Dia pernah jogir sendiri Dan Titik koma Berapa orang Berapa orang Semua orang Yang diandakan kepadanya Satu, dua, tiga Dengan terus terang Artinya apa? Belakulakan Kenanan, tidak ada penunaptikan Tidak ada kekurangan Kenapa? Tidak ditutup-tutupi Jokong jeruk kodoh Transparan Gak takut Kata orang Kenapa? Juru-juru 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 Transparan Tanpa rintangan Maaf Yang ini kunci Kalau ada di antara kita Memberitahkan ide Kerajaan Surda Ada rintangan Berarti kita belum biopos Kita belum transparan Ada kepalsuan Kepalsuan itu Motivasi yang tersebut Merit Yang jadi pegang firman Selama Ada ketidakurusan Selama ada Ketidakjujuran Selama ada Kepora-kuraan Selama ada yang disembunyikan Kebenaran tidak usah bekerja Dengan terus Yang muncul Adalah sebelah Karena bisa bersungguh Ini sih Jadi Jadi kalau kita Yang dipanggil Dan dipilih Menindirkan Sekerjaan Tuhan Yesus Modalnya cuma satu Bukan rajin doa puasa Bukan rajin doa parah Bukan hafal ratusan Satu Si anak ini Tulus Jujur Tidak ada kebora-bora Tidak ada kebora Transparan Maka si Penipu Si licik Setan itu Tidak punya Tentak untuk bersembunyi Habis terbuka Dia mau dilip di mana Dia tidak bisa sembunyi Maka itu musuh kebenaran Itu kebora Hati yang tidak Tulus Motivasi Itu hanya bisa dibuktikan Lewat waktu Jujur saya ngomongin Waktu yang akan ngomongin Tahun-tahun dulu dengan tahun sekarang Ada beda gak? Nah itu orang yang melihat Oke? Dengan terus terang Dan tanpa ketahanan apa-apa Yang memberitakan Kerajaan tua Dan mengajarkan Tentang Tuhan Yesus Kristus Saya kan Ini kebaktian Yah Belum jawab Maaf Alat musik Itu tidak harus ada Kok gak? Mimbar Mimbar Tidak harus ada Betul Tidak harus ada Sunsystem Tidak harus ada Ini Konsep Yang ditanggap Karena Di rumah Nah Nah Kalau di rumah Pakai elat musikal Tuhan Tuhan Boleh Tunggong Buka Tetangga Boleh di rumah apa sih bedanya ibadah di rumah dan ibadah di gedung bedanya bedanya disini di rumah atau di gereja kita bisa berlaku munafi jawabannya di gereja atau di rumah kita bisa berlaku munafi jangan bisa di gereja banyak orang munafi loh betul tidak akan ngaku loh di rumah kita mau munafi sama siapa ini kayakku arpe ketahuan semua maka ibu ini patah sejarah hari pertama matrija lahir anak Tuhan kembali berapa bukan kembali memperjuali berapa berapa berbun mana ada kembali lagi terkursi di sana hari itu hari itu menurut menurut kisah rasul juang 47 kembali berapa kembali 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 dan mereka dan mereka disukai semua orang di mana gereja di mana murid-murid Yesus ada harus disukai semua orang walaupun kita enggak cari pengakuan tapi enggak pulis maka itu kalau sampai dimanapun kita berada ternyata orang suama yang enggak suka kita jadi ada yang salah menegangkan hati kita dia enggak beri tahu salah itu jangan naik kok sampai itu enggak suka aku itu enggak suka aku kenapa harus disukai orang karena Tuan Yesus berkata injil itu berumah empat hal satu air itu ada kehidupan enggak butuh air jawab ada kehidupan enggak butuh air enggak enggak pematian butuh atus enggak orang mati enggak perlu air untuk mati dua injil itu terang semua kehidupan butuh terang kehidupan enggak cuma manusia binatang komponen butuh air tidak nah butuh terang tidak butuh pertumbuh hanya petapa dan setan yang enggak butuh terang tahu petapa ngemerci injil itu garam buah tidak semua orang butuh buah tapi garam itu wajib banyak banyak yang keempat injil itu kasih robat renung air terang garam kasih ada orang yang butuh belum ada orang yang butuh empat hal ini tidak maka itu kalau kita memberikan injil yang benar gereja yang berasal dari Yesus yang ini akan tidak ditawarkan bisa nah kalau air terang garam kasih di label agama saya saya beri ilustrasi bayangkan kalau di pasar di toko di supermarket di warung dimana saja di os-ios kecil air minum garam gula minyak goreng beras tepung itu di label ada beras islam beras kristian beras hidup ada garam punca garam islam garam katolik maka otomatis kalau ikan kristian cari di warung kok gak ada beras kristian kok gak ada garam kristian beli gak tidak jadi satu-satunya penyebab injil ditolak karena injil kita lagi dengan kristian ini yang rusak yang masih beritahu harus setuju saya katakan wanita tidak beragama kristian itu seorang murah murah memang dia bukan orang kristian dia juga bukan pendiri agama kristian kalau kalau ditanya kalau agamanya apa gak ada pengagama buatan manusia ini lu mas jadi air hidup terang dunia garam dunia kas itu usah di label yang dia kan jadi ngerti kenapa kita gak disupai orang karena label ini tapi gereja yang berasal dari hati Yesus pasti disukai anda tertulis sepulang sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua dan ini udah dasyat dan apa banyak cepat gereja yang diselamatkan gereja yang berasal dari hati Yesus itu pasti ditambah dengan orang yang diselamatkan gereja yang tidak berasal dari hati Yesus ditambahkan orang simpati sama beda apa beda kalau diselamatkan itu berarti menyerahkan diri sepenuh bahasa aslinya kemulia kepada Tuhan Yesus tapi tidak sedikit gereja berjuang mencari jiwa supaya anggota gereja bertambah persimpannya tambah lewajar atau tidak karena hidung tidak masih sewa sebalik sebalik maka itu jemahan itu pomsep begitu pomsepnya ikan paus orang kaya bukan teri atau ader nah ketika ikan paus ini dipindahkan akwarium ke gereja sebelah pencak-pencak banyu motok ketik air mata darah ini gereja paus yang tidak berasal dari hati Yesus ini maka tidak selesai ngomong ini ya gitu maka itu di sesi ini kita belajar mengenal beri yang berasal dari hati Tuhan Yesus jadi diselamatkan bukan dikristankan B B lekat-lekat gembala capek lho punya botas simpatisan apet simpatisan cakar B G W orang present simpatisan itu seperti jajar istilah kerenya kuliner orang yang suka kuliner cuma jajar apa reaksinya kalau dengar wih ada restoran buka enak pasti ini cipi nah itu modal simpatisan wih ada gereja baru buka ayo kesana sebenarnya Tuhan gak jadi simpatisan yang diselamatkan hanya ada satu konsep dan satu prinsip dan satu cara yang sudah bisa diselamatkan itu karena siap dimuridkan simpatisan tidak akan mau karena cuma nombang-nombang jajar dan itu capek pak jempat sini pak ngomong pak ngajemol pak ngomong ngomong caking busuk ngajem ngomong 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 pak nah kalau kita melihat ayat ini kira-kira gereja dalam semangat banyak simpatis sama banyak paksan itu dia waktu bukul dan terkara saya sering bicara kepada nombor-nombor zaman sekarang menjadi hamba gue gak perlu panggilan gak perlu murah panggilan pokoknya sopanyol sedikit panggilan setuju saya bilang? asal bisa ngelawak lebih sedikit saya yakin loh tukul maaf ya kalo suka dengar ini siapa percaya kalo tukul dikasih bahan khotbah kita kalah semua? doja pak jawab doja atau tidak? kita saya pilih pengawak dari mana gue? siapa percaya kalo ngomol disuruh khotbah kita kalah semua? doja atau tidak? nah ini hati-hati dan betul kata Paulus kepada Timotius di akhir zaman ada gereja yang hanya dengan korban ngenakan kupik tidak ada pertobatan, tidak ada pemuli diselamatkan itu dulu ulangi lagi ada satu-satu dimulitkan diisi dengan fit dimulitkan itu begini betul sama tersimpung kita khotbah itu seperti misi botol dengan air nah kalo korban maaf botolnya dijajar dulu cuma diciprati cukret cukret dari atas sini akan penuh nah kalo dimulitkan botolnya dipegang diisi satu-satu itu penuh waktu ini ilustrasi saya dapat dari Bapak Akhilat dari pokor tahun 70an yang maka itu sampai hari ini ya yang lama-lama kenal saya saya tidak pernah buka berjaya kondensasi sampai hari ini karena saya mau kembali keberjayaan bersama langsung di rumah saya lebih senang ketemu 3-4 orang intens perupak punya banyak saya ajar saya berubah hidup maaf bagi kenal saya sudah lama pasti jumpa saya tanya kira-kira kalo saya punya si muda sendiri kerja saya tapi eh maaf ya tapi senang kenapa karena saya tahu firman Tuhan ini begini jadi tolong murid kan supaya diselamatkan dan ujung dari diselamatkan itu target saudara menjadi sama seperti Yesus kalo cuma simpatisan ga akan mirip panjang apalagi sama mereka cuma cici perhati tadi datang ya minggu depan sekarang asal setia datang ya kapan penuh? nah pertanyaannya hari pertama brojol berapa? siapa misalnya jawaban? tiga rupiah tiga rupiah dan dikatakan tiap-tiap hari ditampakkan bukan sempatisan nah saya tanya kira-kira dalam tiga bulan jadi berapa? tidak usah tiga bulan tiap hari ayo tiga bulan jadi berapa? kira-kira saya jawab saya kan gak apa-apa gak tahu tiga bulan tiga bulan tiga bulan tiga bulan berpisah tau nah ini lho waket ya nah ini lho kok tidak ada satu tanya-tanya putih kosewa teguh kipil kosek beli tanah kipil kosek kipil kosek bentuk panitia pembangunan kok gak tertulis belum tanya kenapa orang lho kenapa orang iya jadi kita harus ngikutin nah yang sekolah ekipil arsitek saya pakai ilustrasi orang bangun sesuatu kecil maupun besar kebelian besar punya gambar biru gak kayak warna biru tau ya saya tanya kalau gak tau dia gak tau gitu lho mau gambar biru itu penting gak penting lho kalau kontraktor gak mau pakai apa itu urutan ukuran gambar biru itu mau bayar walaupun murah gak usah tanya mau bayar rumah di kontraktor seperti itu walaupun bayar yang murah mau gak itu gak apa-apa 6 6 6 28 pasal kisah para nasol tamas 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 kalau ngambil 1.000 kasih ibu itu cepat bapak cepat cepat dia lagi bawa umut sebanyak itu tiba-tiba tiba-tiba bobo bawang sayur berat cepat nah saya nih kalau lihat orang begitu saya kemarin dan kejuanya bandara kami kesasar mau satu tempat acara untuk itu saya lihat dari ibu ibu-ibu jual lebih dari ubi ini udah mas lagi bawa sepeda sepeda terpenuh terus saya berangkat saya Nah balik, ini kalau balik muternya jauh rumah Enggak apa-apa, ada apa Gitu, lihat ibu-ibu jawab di undi Muter kan Di undi, kalau dihargai Kira-kira itu cuma 30 ribu Karena sisakan Saya berganti Saya tanya anak berapa yang ingin di rumah Saya kasih setiap Nangis Sudah Dimasukkan, dapat Ada getas, tidak tahu getas Eh, enggak tahu enggak apa-apa Maka tidak tahu tas Itu makanan dari ketan Yang ditumbuk, dibutak-butak Terus di goreng, kasih gula Saya mau bayar lagi Enggak usah, Pak Pak Saya kasih gula Saya doakan dia Saya doakan Nama Tuhan Yesus Enggak apa-apa Bahasa titik Nama ini ya Kasih 110 Siapa bersuruh pada nama Tuhan Yesus Saya bilang Bu, kita enggak tahu Kapan-kapan Bisa titik Nama Dia bingung, lihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sebenarnya banyak saya tahu Saya kasih 300 Dari harga Cepat 30 Oh iya Saya enggak makan Nah begitu masuk ke tempat parkir Mungkin ada kekakakannya Delapan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tapi saya lihat Mumpul Suatu Mipul berat Mipul-mipul Oke ya Ini itu yang selalu Mumpul Lanjut Nah kalau kita melihat Terus segitu banyak orang Dipukulkan di mana Oke Jaman itu di Yerusalem Hanya ada dua gedung besar Ya siapa bisa jawab Kami sepeda Jalur Jokowi Cepat Jaman itu hanya ada dua gedung besar Di Yerusalem Apa dan apa Cepat Jaman Satu-satulah Bain Tuhan Dan Istana Herodis Tanya Jaman Jelas gak bisa Ada dua alasan gak bisa Yang pertama karena apa Yom Bati duit Masa kakalitas yang gak punya duit Itu siapa ya Jaman Paul Yang kedua Kenapa gak bisa Kali itu Petrus punya duit Kenapa gak bisa Di mata pemerintah Romani Yesus itu Ketua Ketua Kepalang Makar Jadi pengikut Yesus Dilebelin Di Cap Di Tempel Komplom Yom Gara-gara mereka sendiri Cua Menjeplak Weh Kita percaya Yesus Kita gak dimerkekatkan Dari penjajah Romani Ayo Pemerintah yang Suka gak Dengan Budi-budi Yesus Maka itu Tata Kristen Di kisah Rasul 11 Itu Ejenak Jadi Tata Kristen itu Menjuncakkan dulu Hei Komplom Kamu Hei Makar Kamu Tapi itu Jangan suka Di sebuah Kristen Komplom Maka itu Cuma Sampai Di sebuah Kristen Kisah Rasul Ya Ratusan Murid Murid Jadi Cirinya Murid Ngomong Manain Ya Cirinya Murid Dengan Kata Murid Terus Belum Makan Apa Murid Berbicu Dengan Kata Murid Menjawab Berajar Nah Itu Maka itu Geri jenis Benar Harus Suka Belajar Bukan Suka Kesaksian Maaf Betul Saya Kesaksian Suka Karena Saya Saksian Kesaksian Tapi Kalau Mengajar Baca Satu Ayat Kesaksian Terus Baca Ayat Lain Nyanyi Baca Ayat Nyanyi Nah Yang Dengan Ini Pula Bawa Ajaran Apa Lalu Dikumpulkan Dimana Ribuan Orang Itu Maka Itu Surat Surat Komunus Isinya Salam Bagaimana Cuman Orang Kudus Di Warga Siapa Warga Siapa Di Di Rumah Jadi Gereja Yang Berhasil Dari Hati Yesus Kalau Maaf Jangan ada yang marah Tapi saya harus Ngomong Gereja Yang Berhasil Dari Hati Yesus Itu Enggak Punya Konsep Betul Di Rumah Di Murid Dan Tidak Harus Lari Minggu 24 Jum Memulihkan Amos Anak saya Jadi saksi Saya Ini Melayani Seorang Anak Saya Enggak Pernah Dikam Nah Ini Temannya Seorang Anak Yang Saya Sudah Jadi Anak Saya Karena Pas Umur 15 Tahun Diajak Tiga Temannya Ngerantok Tumpang Pecah Di Semana Dan Dibu Dikam Pecah Ini Masih Kecil-kecil Belum Ada Yang 17 Kejadian Saya Enggak Enam Setarang Kontaknya Masih Dari Kejara Yang Tiga Sudah Dari Yang Bebas 2001 Dititipkan Saya Saya Sudah Dari Tengah Kiri Dengan Sebenarnya Kalau Lihat Anak Nggak Perlihatan Gitu Kebun Memang Namanya Anak 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 Saya Bukan Becak Ini Bagi Tidur Di Becak Di Keput 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 Satu Sekali Nanti Keput 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 Nah Setelah Dia Saya Selamatkan Saya Bila Pak Saya Punya Teman Baik Saya Belum Eh Kamu Juga Tidak Anak Tidak Siapa Namanya Gini Keput 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 Anak Nah Keput 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 Ibunya Bila Aduh Pak Saya Tinggal Ini anak 26 SMP Tapi Sejak Kelas Saya Belum Banyak SPT Jadi Tapi Sambil Dijasa Bapak Keput 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 Anak Pertama Bermama Celata Anamida Saya Saya Ngurus Dua Anak Yaudah Saya Terus Kejasa Sering Kontak Nah Anak Ini Pengen Ketemu Saya Tapi Waktu Nah Karena Dia Suka Di Facebook Saya Di Dengan Saya Loh Mampu Di Jam Timur Benar Gap Pak Tenggara Semangat Mengajuk Saya Pikir Dari Jombang Ya Saya Untung Ada Saya Amas Dari Jombang Pak Ada Mereka Loh Dari Semarang Penganjung Masa Iya Jadi Tenggara Setengah Dua Bias Baru Tahu Ada Mereka Dari Semarang Penganjung Ketanya Mereka Jam Dua 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 Mama Mama Tenggara Di Jombang Tenggara Anak Saya Bayar Piket Dua Berapa Dua Tenggara Jombang 64 Sampai Lanjut Lantung Masa Dia Masih Dua Dua Saya dan tayu barang tadi dengan tayang sama besok tiba-tiba tapi Sabtu semalam dia harus balik ke Semarang dan bertahun karena minggu berarti ya? itu memuritkan jadi kalau saya memuritkan orang mereka harus lihat cara hidup saya cara saya menggunakan wak cara saya melipat baju kotor melipat baju bersih saya melihat bagaimana saya meletakkan sabun sikat gigi sana itu yang saya meretak setelah itu bapak nafas ini tahu dan itu luar biasa dan itu yang isi air dalam botol dan botolnya diberang satu-satu nggak bisa botol ngisi cuma-cuma dijit perhatian itu kapan penuhnya saya boleh ayam punya gigi pun itu nggak penuh-penuh ya apa itu ayam punya gigi kemudian nanti ilustrasi itu nanti rumah jadi gereja yang berasal dari hati Tuhan maaf tidak sebut dengan dengan fasilitas gereja yang berasal dari hati Tuhan terus sibuknya terus sibuknya gereja yang sibuknya fasilitas jemaatnya yang menderita kalau piang akhir bulan diingatkan cicilan itu belum banyak lu ya atau tidak kalau nggak diingatkan pemerintahnya sih bongkok masih banyak soal gimana pemerintah bagaimana pendekah bisa konsentrasi ini memberitakan firman kalau mikirin kredit terus motor kredit bong kredit maaf maaf betul nggak saya ngomongi tapi kalau gereja yang berasal dari Yesus Tuhan bagaimana caranya orang ini harus jadi serumpan dengan Yesus itu target interjurus maka itu karena kan saya kalau ada buku tidak apa-apa maaf cuma akan jari bisa makan baik sehari-hari tidak baik sehari-hari tapi kita paksa untuk ikut bikin bukuan bayar kini bayar ini kita sebut bahagian jadi gereja yang berasal dari Yesus yang disebutnya tidak apa-apa menyelamatkan orang-orang itu harus itu karena fokusnya satu Timotis 2 jadi yang hari ditambah yang mereka tidak bingung cari hidung cari fasilitas karena di rumah masing-masing yang mengendaki siapa yang ini? Tuhan kita apa keindaknya? supaya semua orang diselamatkan lagi sekali bukan dikristal bukan dikristal bukan dikristal bukan dijadikan anggota gereja bukan nah kita belajar sejarah segitu lalu kenapa gereja bisa jadi seperti ini sibuk cari nah karena gereja Eropa yang datang ke Nusantara karena itu belum di Indonesia mulai abad yang ke-14 pada 1.500 iya sudah ada penginjir Eropa masuk ke Tanah Maluku dan ke Sumatera Ketara di Kampung Barus ya itu luar biasa ternyata sejak jaman Salomo Barus itu seperti ini sampai hari namanya Barus dari situ muncul lapur Barus yang betul itu sejarah dan itu hebatnya dari mana kerajaan Salomo bisa tahu nah karena itu gereja Eropa masuk ke Tanah Maluku itu abad yang ke-14 langsung putus abad yang ke-14 nah gereja Eropa yang mengutus misionarisnya itu punya konsep yang sama yang ditaget oleh pusat misi mereka di Eropa itu jumlah paktisan makin banyak jumlah paktisan maka uang dari Eropa makin banyak sampai tanah misi nah misi itu butuh uang juga apalagi pengiriman uang bisa paling cepat 3 bulan baru sampai apa laut tidak tidak berus tidak mesin jaman ini berus berus yuk berus berus nah karena targetnya jumlah paktisan maka gereja awal di Nusantara bukan memuridkan tapi cuma mempaktis akhirnya apa ini masalah sampai itu semua tanah Kristen mulai dari Papua Maluku Timur Flores Sulawesi Selatan Koraja Sulawesi Utara Sanir Minahasa Dayak Mas Lumayan terus Sumatera jawab pertanyaan satu gereja-gereja suku itu lebih menahati firman atau ada ada ini mas sebab yang dipaktis tidak dimulitkan hanya dicebuk supaya dapat keuang dari Eropa maka itu hampir 100% daerah Kristen di Indonesia gedung gereja yuk betul ya ke tanah batak ke tanah nias ke tanah mentawai ke tanah toajan minasa sangir ibu 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 maaf mereka gak bertompat 100% masih mabuk betul judi pertumbunan kremi mistik bahkan adat mereka memiskin orang kalau orang meninggal itu harus bentang 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 mas awin mata maka itu perjalanan baik nah seharusnya gereja yang seperti ini yang tidak berasal dari hati Yesus harus dipotong jangan diteruskan setuju maka itu dia minta yang mengendaki setelah semua orang diselamatkan saya gak usah bacalah matis dapat 28 karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia beritakan injil itu dan ajarkan mereka untuk mereka menjadi murid murid ini yang menyebabkan hanya berebut anggota jembal dan ini terjadi sampai ini jika nah sekarang pilihan akan di depan kita kita tetap ngonton dengan hal yang salah atau setelah kita dengar kebenaran ini kita mau kembali kepada berita yang dengar yang berasal dengan Yesus izinkan saya memakai kata bahasa Belanda mudah mudah dia kuat Thomas sekarang 10 menit tadi saya akan pakai istilah bahasa Belanda gereja berasal dari Yesus dalam bahasa dalam bahasa Belanda kata pemerintah itu artinya kantor pemerintah ya dulu saya masih kecil orang-orang tua masih banyak bahasa belakang ada urusan surat ada urusan kepedudukan ada urusan macam ada pemerintah pergi ke kantor kota pemerintah pergi ke kantor kota kota nah ternyata itu diambil dari bahasa Belanda gereja jemaat bukan gereja kalau gereja gedung bahasa Belanda R ya tapi kalau jemaat itu lumayan wah saya kaget baca jadi gereja berasal dari hati Yesus adalah gereja yang wajib menyelesaikan semua masalah hidupan di seputar gereja jadi gereja yang ngurus kepedudukan ngurus pernikahan ngurus orang sakit ngurus anak sekolah ngurus semua itu fungsi yang bukan gereja kalian dua bagian hal kita yang pertama wayu 21 ayat 3 dan 4 ayat 4 ayat 4 wayu 21 ayat 3 dan 4 ini gereja yang berasal dari Yesus wayu 21 ayat 3 lalu aku mendengar suara yang nyari dari tata itu berkata lihatlah boleh saya ganti kemah Tuhan kemah gereja boleh emang untuk gereja lihatlah gereja Tuhan ada di tengah tengah tahun 1984 saya dilibatkan sebuah seminar unik dan antik yang belum ada lagi sampai hari ini di Indonesia yang itu seminar tentang bangunan gedung gereja itu diadakan di Bandung yang mengadakan punya ide seorang dosen teknik sipil namanya Insinyur terlihat jenak tobel masih ada nah ketika saya hadir saya ternyata 100% gedung gereja yang ada di Indonesia itu dari gereja Eropa yang menjulang tinggi menaranya laut jendelanya sempit-sempit itu dibanas karena dingin kalau dibuka lebar-lebar pemanasnya bahan bakarnya tidak ada listrik jaman dan salah satu pembawa makal di rumah besar seharusnya kerja itu seperti masjid yang tidak pernah dikunci terbuka umumnya sehingga kalau ada musafir lewat tidak punya tempat tidur di masjid wah apa didengar itu nah tapi kerja sekarang dikasih penutup di tengahnya sehingga orang di rumah tidak tahu di dalam itu ada apa intinya padahal menurut firman ini gereja harus ada di mana di tengah-tengah manusia itu artinya apa lu baur betul ya kursuan 96 26 Desember postulian dalam panah yang dan Tasik Malaya terbakar oh September dulu September 86 Situ Bondo pasti ingat Almarhum pendeta isat bersama ibu kebala dan ponakanya di pakar itu 96 ya oh ya 96 96 dari September 96 Situ Bondo Desember 96 Manipur 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 Tasik Malaya dan penuh jadi berlejah itu gak boleh eksklusif terkutuk hanya untuk kalangan sendiri salah di tengah-tengah manusia dan Tuhan akan ayo baca Tuhan akan apa dia manusia jadi Tuhan itu gak di surga dia pindah ke bumi karena ada kita dan gak cuma itu mereka mereka ini bukan kita loh kita ini gerejanya mereka itu adalah orang-orang di luar kita akan menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka apa yang terjadi lihat ayat 4 kali 5 ini manusia begitu gereja pindah dari surga ke dunia dan membawal dengan semua umat manusia ayat 4 ayat 4 dan Tuhan akan ngapain? menghapus menghapus air mata dari mata mereka dan seterusnya sekarang ini yang baca yang bertobat kenapa bagaimanapun saya punya kesempatan punya fasilitas untuk berhubung gereja organisasi saya tidak mau dimana ada gereja yang berasal dari hati Yesus hanya di sekitar gereja itu tidak boleh ada orang yang bisa menangis luar biasa jadi gereja yang berasal dari hati Yesus adalah gereja yang menghapus air mata orang yang susah maka saya simpulkan kalau sampai ada orang yang mati di dunia yang wajib dan atur disalah adalah kita yang paling dekat dengan rumah orang belum apa aku gak kenal yang justru itu kenapa aku gak kenal tetangga masyarakat berarti selama korban ini masih hidup dia gak mau jalan ke rumah maka itu lebih berbeda ke rumah karena Yesus itu jauh dan Yesusnya ada dengan kita yang gak jauh dari rumah mereka jadi kalau di tetangga kita pasti ada orang yang menangis maka kita gereja yang palsu gereja yang berasal dari hati Yesus yang tidak akan ada orang yang menangis semuanya bahagia semuanya suka cinta karena menemukan jawaban dan menemukan jalanan luar keren ya maka itu pulang dari acara ini tengok tetangga masyarakat pak barang dari sini luar biasa jemaatnya yang gabung gereja cuma berapa orang? dua puluh dua puluhan tapi jemaat di luar ibadah minggu banyak tetangga-tetang yang didatangi gak usah diajak ibadah ribut nanti ayat kardi satu kurikus 6 gak cepat satu kurikus 6 mulai ayat yang itu kurikus 6 oh mulai ayat yang pertama saya salah oke ya sebenarnya menarik mencari keadilan kepada orang lain yang tidak beriman oke apakah ada seorang diantara kamu yang juga berselisi dengan orang lain berani mencari keadilan kepada orang lain yang tidak benar dan bukan kata orang kudus aku tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus yaitu gereja ini akan mengakili dunia dan jika pengakiman dunia berada dalam tangan kamu tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti tidak tahukah kamu bahwa kita akan mengakili malingan mereka jawab jika apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita seharian sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jumlahan hal ini aku katakan untuk pemalukan kamu tidak 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 adakah seorang diantara kamu yang berlipat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya yang tidak berlipat yang tidak berlipat kementer jadi urusan semuanya nah dari kebenaran ini sejak tahun 80-an awal saya sedang mengajar murid-murid Tuhan Yesus wajib menjadi ketua RT atau tidak amin amin praktekkan fungsi gereja karena siapa setunjukkan ketua RT itu kebala jawab dia ma musim rumpuan tetangga itu kesempatan ada yang berlipat dan tahan ke ART ART harus siap ayo siapa yang bulan lalu dipilih nolak pulang dari sini yang usia awas yang di rumah juga harus ketua air wil ketua air wil lebih tinggi lagi ayo maka begitu bahkan menurut Mirman ini saya mengajar semuanya karena saya marah di desa-desa rajin rajinlah datang ke kantor ke capatan untuk apa melihat data penduduk bulan lalu yang cerai berapa anak yang gak sekolah berapa warga warga sejahtera berapa itu tugas kita katakan amin melihat data penduduk nah ketika kita dapat dicung minta kepada sekretaris orangnya dimana ini warga siapa kita datangi ini saya lihat maju itu oh iya siap begitu ya supaya kita jadi jawaban gereja semua baut yang telah telah terima jangan tertutup nah inilah gereja berasal dari hati Yesus mau berubah oleh hari ini tapi masih banyak saya waktunya ya Tuhan memberkati kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih